Apakah ini bertentangan? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, justru kenapa kita tidak mengkaji itu? Jadi bukti-bukti yang mengarah bahwa dimulai kehidupan itu di dunia ini 3,5 miliar tahun yang lalu. Jadi setelah Big Bang ada masa di mana Allah khususnya untuk makhluk hidup itu menyiapkan sebuah tempat yang kita katakan the earth, bumi, untuk dibentuk dulu. Dari segi geologisnya ada masa di mana tidak akan mungkin suatu makhluk hidup bisa tinggal di bumi. Jadi dibentuk dulu bagaimana secara geologi, bagaimana itu suhunya saja bisa sampai puluhan ribu derajat. Jadi tidak akan mungkin ada kehidupan. Dibentuk sampai kemudian di 3,5 miliar itu sudah mulai ada air, sudah mulai ada unsur-unsur kimia yang bisa kemudian memulai dengan izin Allah kehidupan yang sangat dasar, kehidupan yang sangat kalau di biologi ya dia mungkin the single cell, itu mulai seperti bakteri gitu ya dan sebelumnya. Nah kemudian kehidupan ini menjadi semakin maju di dalam pengetahuan kami di biologi itu kurang lebih 500 juta tahun yang lalu. Dan mungkin kalau orang tertarik biologi itu umumnya nanti pada fase-fase di mana dinosaurus itu muncul. Padahal itu kan sekitar 250 tahun, juta tahun sampai 65 juta tahun. Jadi Allah mengizinkan meskipun dia animal, reptil, tetapi Allah mengizinkan dia bisa hidup sampai 200 juta tahun. Ini sebuah rentang waktu yang mungkin manusia sekarang kita diprediksi baru mencapai 150 ribu tahun. Ada yang mengatakan itu baru 50 ribu tahun, artinya homo sapien, Adam alaih salam. Dikatakan dia baru sekitar 150 ribu tahun yang lalu, yang paling lama. Tapi ada yang mengatakan ini sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Apabila kita bandingkan dengan Allah meng-create dinosaurus, dia pernah hidup di dunia ini selama kurang lebih 200 juta tahun. Jadi karena waktu bagi Allah itu bersifat dia merupakan makhluknya. Jadi gampang. Nah, dengan demikian kita bisa melihat Allah menyiapkan itu. Ada flora, kita nanti ilmunya botani, ada fauna, ilmunya zoologi, sebetulnya juga ada yang sifatnya mikrobia. Mari kita lihat dulu, sebetulnya kemampuan manusia, mohon maaf ini kebetulan, apa namanya, modelnya perempuan ya. Kita lihat, ini Mbak Louis sedang settle di sebuah restoran, di kurang lebih di Amerika ya. Nah, kemudian kita lihat, makanya Allah tidak per mountain view. Nah, kita melihat bahwa di sini, di San Francisco Beach, di Amerika bagian barat. Baru 10.000 kilo saja kita sudah tidak apa-apa, tadi baru 1 kilo, 2 kilo. Ini yang dimiliki pengetahuan manusia sampai saat ini apabila kita ke atas, ke atas dulu kita. Yuk kita lihat, ini adalah sudah masuk ke tata surya kita. Kemudian kita masuk untuk ke dalam planet-planet di luar tata surya. Kita mengatakan cloud, sekarang cloud itu banyak di internet, di ini ya. Cloud itu merupakan gabungan dari beberapa tata surya. Kemudian ada bubble, ada spiram, oh, nanti ini baru galaksi, Milky Way. Oke, kemudian galaksi sampai berjuta-juta. Barulah orang mengatakan, ini karena sudah tidak mampu lagi dia. Cosmic web. Stop dia. Dan orang mengatakan inilah universe. Itu kemampuan manusia sampai batas yang paling tinggi. Apakah di atas sana ada lagi walau aklam? Karena itu kita baru mengetahui. Sekarang masuk, biologi itu kajiannya di mana? Kalau biologi klasik, itu dimulai hampir sama dengan geografi ketika kita masuk ke bumi. Ini namanya biosphere kalau di dalam biologi. Kemudian ada komunitas, ada ekosistem, komunitas, populasi, ini masuk ke individu, organisme. Kita masuk lagi, kalau ini kajian sudah biologi, dari tadi yang bumi. Kita masuk ke dalam organ, mata misalnya. Setelah itu ke dalam tisu, jaringan. Itu keahlian kami. Setelah itu kita masuk ke dalam sel. Di dalam sel ada nukleus, di dalam nukleus ada kromosom, di dalam kromosom ada DNA. Dan ini kita, blueprintnya kita semua yang mahluk hidup, sehingga Allah gampang mengambilnya. Gampang untuk mengumpulkannya. Gampang untuk mendatanya. Ini sudah masuk ke teman-teman di kimia. Kami sudah tidak lagi mempelajari. Dan kimia akhirnya juga masih dipelajari oleh kimia. Tapi kemudian setelah masuk ke dalam lagi, kimia mengatakan ini bukan kami, fisika. Wok, itu kemampuan terkecil yang diketahui oleh manusia. Selain itu kita tidak mengetahui. Tadi yang akhir adalah kita mengatakan dia the universe. Setelah itu kita tidak tahu. Nah bagaimana Allah, mohon maaf. Nah ini tadi 10 cm bisa kita lihat. Nah bagaimana Allah kemudian mengatakan, Apakah ilmumu itu memang sejauh itu? Allah di dalam beberapa surah, di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat. Allah telah memberikan sebenarnya sebuah ilustrasi. Ada level, 7 level. Tapi levelnya Allah dengan kemampuan kita, bukan berarti tadi yang cloud, galaxy, cluster web. Itu adalah yang seperti dikatakan itu. Dan kita bersyukur bahwa Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'ras, bulan lalu kita memperingati, disinilah kemudian Allah sedikit memberikan informasi ilmunya. Disana juga ada makhluk. Sehingga kami, khususnya saya pribadi, sudah hampir 10 tahun lebih, saya memiliki ketertarikan untuk mengembangkan yang namanya exobiology. Bio antariksa. Nah karena yang diriwayatkan Rasulullah itu mutlak kebenarannya. Beliau sudah tahu yang namanya surga, yang namanya neraka, bagaimana penghuninya. Semua ada. Nah sehingga kami juga ada bukti-bukti bahwa beberapa planet itu memiliki bakteri. Beberapa itu. Dan bakteri itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang kompleks nanti. Memang Allah mengatakan kun paya kun. Tetapi itu adalah stagesnya, ada prosesnya. Supaya kita menggunakan akal dan pikiran di dalam memahami kebesarannya. Nah kembali ini ke biologi. Saya ada tiga sampel ya, karena waktunya ada tiga contoh. Yang pertama, di dalam biologi, tadi kita sudah melihat Mbak Louis itu. Mbak Louis itu, maka yang memerankan penting, sampai saya bisa bicara seperti ini dalam konsep ilmunya. Karena saya didukung oleh jutaan bahkan miliaran sel. Tanpa ada ini, memang kita tidak bisa mengembangkan. Nah di dalam biologi, kita melihat yang uniseluler, misalnya, plant. Kemudian, kemudian ini yang plant, yang animal, kemudian ini yang mikrobia. Tadi kita sudah melihat, di dalam sel begitu banyak kompartible, atau kita lihat sebut organela. Mungkin masih SMP, CMA, itu belajar organela. Begitu kompleksnya sistem ini, tetapi dia juga selalu ada yang melakukan kontrol. Kita sebut sebagai nukleus. Di nukleus itulah blueprintnya. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang hidup, baik di dunia maupun di semesta alam, yang tidak dikontrol atau dibawa kendali Allah SWT. Kenapa? Sesunan makhluk hidup, ada blueprintnya DNA. Jadi meskipun dia sudah tidak ada, informasi itu masih tetap bisa dilacak. Manusia saja sekarang. Orangnya sudah tidak ada, tapi ada darahnya, kita bisa. Menentukan ini siapa sebetulnya? Karena itu sudah dicetak. Nah, tadi saya katakan, konsep ini juga berkembang di dalam sentra biologi. Dan ini sebetulnya, kalau kita sebagai umat muslim, ini bentuk dari sebuah kontrol yang dikret oleh yang makuasa. Supaya semuanya tertraser. Tertraser. Jadi bisa sekali dilacak. DNA dia menjadi pusat. Mengapa disebut pusat ini? Karena dia yang menggerakkan, tadi messenger. Ini RNA ini. Messenger. Mohon maaf, saya mungkin harus pakai ini ya. Pointer. Ini messenger. Dalam konsep tidak akan mungkin dia masuk ke dalam translation. Dimengerti, dipahami. Terus ada messenger. Karena dari langsung ke translation tidak connect. Maka di dalam setiap kehidupan kita, setiap kaum, setiap umat, Allah sudah mengatakan, di sana ada Nabi dan ada Rasul. Jadi memang harus ada. Ini di dalam tubuh kita saja seperti itu. Ada messenger. Dan messenger di dalam ilmu biologi, satu pun tidak pernah merubah. Karena begitu merubah dia susunan genetiknya, fatah. Yang dihasilkan protein bisa berbeda. Dan bisa mengalami mutasi. Saya membawa ke sedikit konsep biologi. Di dalam sel, apa yang terjadi di dalam sel? Ini ya. Allah sudah jelas. Ras saja ada di atas air. Kenapa air demikian penting? Tidak ada makhluk hidup yang diciptakan tanpa komponen air. Manusia sebetulnya adalah air yang berjalan. Coba kita lihat. Tubuh kita 65% air. Makanya ada anak-anak zamano bilang, kita masih hidup berpuluh-puluh tahun tanpa cinta. Tetapi kita tidak bisa hidup lebih dari tiga hari tanpa air. Hidrasi. Kenapa Allah sudah meng-create ini? Dia adalah komponen yang sangat penting. Kalau kita lihat di dalam sel, hampir seluruh sel organisme yang kita teliti, minimum 70% dia ada. Komponen airnya. Jadi kalau kita ambil airnya, dia tidak akan bisa melakukan seluruh metabolismenya. Maka Allah mengatakan, Al-Anbiya. Dan kami jadikan segala yang hidup dari air, mengapa mereka tidak beriman? Kan bedanya. Tadi. Wallahu laqo kula zabati mimma. Dan dia yang menciptakan semua binatang dari air. Termasuk semua tumbuhan dan juga bakteri. Terakhir. Wahualladhi holaqo minal ma'i bashar. Bahkan dia katakan, manusia itu, kalau kamu mau meneliti, semua komponenmu adalah air. Nah ini yang kita pahami. Sekarang kita lihat juga, mohon maaf ini langsung, ini tadi ilustrasinya. Yang pertama tadi, di dalam biologi, karena berasal dari kehidupan, semua organisme yang hidup, komponen dasar harus ada air. Dan air, begitu dimuliakan di dalam Islam, sebagai suatu makhluk Allah. Kita saja sekarang, semua kehidupan air. Dan di dalam Islam, juga mempunyai peranan yang sangat penting. Kita tidak bisa beribadah, tanpa salah satunya, mensucikan diri. Selain dengan debu, kita menggunakan air. Kita wudu. Bahkan orang meninggal pun, sebelum dikubur, kita masih memerlukan air. Kita puasa. Kita sahur. Ketika puasa, kita membatalkan dengan apa? Dengan air. Jadi begitu pentingnya, kedudukan air di dalam Islam. Karena tahu bahwa, seluruh makhluk hidup, komponen terbesarnya adalah air. Kalau kami mengatakan sitoplasm. Ini jadi, yang kedua. Karena begitu banyak, tidak akan bisa habis dalam satu hari, kalau kita mau membuka Al-Quran dengan biologi. Begitu banyaknya. Dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan saya juga. Tapi paling tidak ini adalah dua, binatang yang kemudian oleh Allah, ambil sebagai sebuah surah, nama surah. An-Naha, itu surah ke-16. Dan An-Namal, itu surah ke-27. Begitu ilustrasinya sangat baik. Sehingga, Allah mengizinkan, lebah ini, untuk pertama, silakan Anda, membuat sarang-sarang, baik itu di pohon, di goa-goa, di pebatuan, bahkan, di rumahnya manusia. Itu Allah yang mengizinkan. Sekali lagi. Kalau tidak diizinkan, tidak bisa. Kemudian, di dalam ilmu biologi, ada si kardian. Gerakan yang dimana, ini sangat teratur. Kemarin saya baru meneliti, lebah yang, tidak memiliki sengat. jadi, beating list, jadi tidak punya, dan mereka ribuan, tidak ada satupun yang bertabrakan. Pada dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau kita mengkaji dari sisi ini, Allah sudah mengatur itu. Kecepatannya berapa. Nah, kemudian yang terakhir di sini, summa ala, minkulik, dan berikutnya, ini yang manusia kemudian, kemudian rasakan. Mangfaatnya. Yaitu madu itu. Dan begitu banyak. Kajian, telah kita buktikan, dan semua sudah bisa, memanfaatkan, bagaimana, madu ini bisa, digunakan untuk, kesehatan kita, untuk kita bisa beribadah. Dan sudah banyak buktinya. Sekarang, yang berikutnya, yang anamel. Di anamel ini, ini surah yang sangat terkena, karena apa? Kalau kami di biologi, mengatakan, ini bioakustik. Bioakustik itu, di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa, kemampuan, animal, untuk bisa berkomunikasi. Jadi dia, behavior sebetulnya. Allah mengatakan, di dalam Al-Quran, ada dua. Ada dua rasulnya, yang bisa, memahami ini. Dan, kebetulan, ayah dan anak. satu itu, ayahnya ada, Nabi Daud, Ali Salab. Beliau tidak hanya, memahami, kicauan buruh. Mengetahui, frekuensinya. Kalau kami, dikatakan di sana, di dalam bioakustik, beliau, memiliki, kemampuan, diizinkan oleh Allah, untuk, sama frekuensinya. kita saja, AM dan FM, tidak bisa gabung. Makanya, kalau saya mengartikan, makanya alam gaib, dengan alam yang kasat ini, tidak bisa gabung. Kecuali untuk, orang-orang tertentu, yang diizinkan Allah. AM dan FM, kan ada. Tapi, tidak pernah dia. Jadi, sama saja ini. Kekuasaan Allah, kan di sana. Ini sama, bioakustik itu, bagaimana, kita, manusia yang umum, bisa memahami, ini sedang berkicau, kalau kita tahu ilmunya, tahu frekuensinya, tahu gelombangnya, kita tahu maknanya. Dan ini yang diizinkan Allah adalah, Nabiullah, Daud alai salam, kebetulan secara genetik, ini ditransfer juga, kemampuannya ke, putranya yang, lebih, juga Allah berikan, ilmunya yaitu, Nabiullah, Sulaiman alai salam. Nah, kita mengkaji, apakah Rasulullah, orang yang, oleh Allah diutus sebagai, Nabi penutup, Nabi yang sempurna, memiliki kemampuan itu. Banyak hadis, tapi memang tidak di dalam Al-Quran. Mengatakan, bagaimana Rasulullah, bisa berbicara, menenangkan, unta yang sedang, mengamum. Ini artinya apa? Rasulullah memiliki kemampuan, di dalam memahami, sama sebenarnya. Kalau Allah memberikan, keistimewaan, ke depan Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, karena itu, tertulis di dalam Al-Quran. Sedangkan Rasulullah, ada di dalam hadis. Dia juga pernah berinteraksi, dengan yang namanya, biawak, dah. Ya, di dalam, gunung pasir. hatinya beliau memahami, bioakustik. Mohon maaf, itu istilah kami, di biologi. Jadi, frekuensi itu dikeluarkan. Termasuk, mungkin Bapak Ibu, yang bisa melihat ke belakang, di sana ada dedaunan. Ya, jadi, tumbuhan, itu sendiri juga, menghasilkan, bioakustik. Kemampuan kita, yang belum, ya, karena itu ada ilmunya, dan kemampuan manusia, baru melihat dari amplitude, kemudian menafsirkan, menganalisis. Ya, dan itu pun belum tentu benar, analisisnya. Karena yang benar, ya, harus ada guidance dari Allah SWT, yang memiliki ilmunya. Nah, ini ada yang menarik, di Anahal. Saya kebetulan, selalu, mencari, apa namanya, ini, check determination, di dalam animal. Jadi, kenapa Allah, membawa satu, ilustrasi tentang, begitu hewan ini, lebah ini, sangat istimewa, sampai surahnya itu. Ternyata, kalau dari kajian kami, di biologi, ini, dia memiliki, parthenogenesis, Ini dalam, sex determination, penentuan jenis kelamin, kalau telurnya, dia tidak dibuahi, oleh yang jantan, maka dia akan menjadi, jantan. Dia haploid. Tidak seperti kita, kita deploy. Tapi, kalau dia, dibuahi, ini ilmunya, ada di kami, maka dia akan menjadi, lebah betina. Dan, di antara lebah betina, ada yang namanya, selective life. Ada yang namanya, seleksi. Dan, ketika yang diseleksi itu, di feed demikian banyaknya, di kasih makan demikian, di serve, maka dia jadi ratu. Dan, ketika jadi ratu, sama saja dengan, yang di, Anamal. Ini. Coba kita kaji, Anamal, 27 ya, surah 27, ayat, 18. Di sini ada, dua huruf, yang, Nabiullah, Sulaiman, mendengarkan. hata iza, atau ala, waidan, namli, jadi namli, namlu, namel, semut. Olat, namlatuh. Jadi, namel, namlu, namlatuh. Apa bedanya? Jadi, di dalam konsep binatang, juga ada, yang harus memimpin. Nah, di dalam ilmu kami, itu ratunya. Jadi, ratunya, yang kemudian, memberikan announcement, memberikan peringatan, eh, ini ada pasukan, Sulaiman, yang akan hadir, ya, Ayuhan, namlu. Itu yang berbicara siapa? Ratunya. Jadi, di sana ada, ada yang jadi ratu, ada yang jadi, kemudian, pasukan biasa, ada yang jantan, juga yang men-support. Sama, baik di, anahal, baik di lebah, maupun di, anamel, di semut, ini sama, konsep ininya. Jadi, yang bisa memerintah, itu harus yang, ratunya, dan dimengerti semua, dipahami, kemudian mereka obey. Nah, ini yang, kayak katakan, Nabiullah, Sulaiman, S.A.W. bisa memahami, karena, dia dapat ilmunya dari Allah, berupa bioakustik. Memahami frekuensi, memahami amplitude, dan memahami bahasanya. Ini ya, itu merupakan karomah mungkin, Allah memang meninggikan. Nah, kemudian yang ketiga, biologi yang ketiga. Saya, saya terus-terahnya, tidak akan mampu, mengungkap semua ini. Tapi, saya ngambil aja. Jadi, di dalam, Yassin 40 itu, juga, ada yang namanya, kestimbangan. Baik, makrokosmos, maupun mikrokosmos. Tadi, untuk mengendalikan, semua makhluk hidup, ada nuklis. Ya. Ada, kestimbangan, yang Allah ilustrasikan, berupa, di dalam ayat-ayatnya. Kita, lasam suyambagilah ha'an, tudri kau komar, walallailu sahabiku nahar, wakullu fi pala kiyasbahun. Sub indo by broth3rmax